Welcome, brey! Jumpa lagi bersama saya, Adam Tavian di game GTA V Online ini, brey! Masih bersama Mbak Tukina yang lagi mengendari mobil ini, brey! Karena di video kali ini, kita akan mereview sebuah mobil spesial dengan harga yang super mahal sekali, brey! Mobil yang satu ini, brey! Harganya itu bahkan lebih mahal daripada sebuah kapal selam, brey! Anjay! Oke! Mobil apa itu, bang? Langsung saja, brey! Anjay! Mobil polisi di dalam game GTA V Online, bre! Oke! Langsung saja, brey! Kita memulai reviewnya ini Bentar, kita matiin dulu ya sirinnya, ya! Nah, jadi mobil ini merupakan mobil baru, brey! Yang bisa dibeli, jadi ini bukan mobil hasil nyolong pak polisi, bukan, brey! Ini mobil pribadi, ya! Mobil sendiri yang bisa dibeli secara pribadi, brey! Dan juga bisa dimasukkan di dalam garasi pribadi kita, brey! Dan seriusan, harga mobil ini sangat mahal sekali, brey! Dia seharga 4 juta dolar, brey! Kapal selam saja, brey! Kosatka itu ya! Kosatka itu harganya cuma 2 juta, brey! Helikopter, helikopter itu juga rata-rata cuma 2 juta, 3 juta walaupun ada yang mahal juga ya yang 6 juta itu ada, brey! Tapi, dengan duit 2 juta, 3 juta itu kita sebetulnya udah bisa beli helikopter ataupun pesawat, brey! Bahkan bisa beli kapal selam Tapi, brey! Mobil polisi yang satu ini harganya nggak ngotak, brey! Dia harganya 4 juta, ya! Ntar aku tunjukin dulu Kalian bisa beli di sini, brey! Di Warstock, ini! Nah, dia ada di sini Ini yang bernama Steiner Lecobs Kalian bisa lihat sendiri, nih! Harganya, brey! 4 juta 690 ribu! Kalau diskon, harganya segini 3 juta 500 sekian, itu, brey! Itu bahkan lebih mahal daripada ini, loh! Nah, daripada pesawat yang harganya cuma 2 juta Terus, ini helikopter harganya 3 juta, ya! 3 juta 385 Nah, kalau ini Kalau ini mahal banget, sih, brey! Emang, brey! Raiju ini pernah aku review Itu emang mahal banget, ya! Tapi, ini untuk sekelas mobil, brey! Bayangkan, brey! Sekelas mobil Harganya, itu 4 juta 600, brey! Gila, nggak, tuh! Untuk sekelas mobil polisi Yang jujur Sebetulnya, nggak ada senjatanya, nih, brey! Nggak ada senjata Nggak ada istimewanya, brey! Istimewanya, ya! Cuma sekedar Punya si Rena ini doang, brey! Bisa, wiu, 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 gitu! Dijual dengan harga 4 juta 600, sekian, itu, brey! Ini ada tulisannya Please note This physical can only be modified In properties your own Nah, jadi Mobil yang satu ini Dia istimewa, ya! Karena, nggak bisa dimodifikasi Di tempat modifikasi Biasanya, brey! Tempat modifikasi umum itu Nggak bisa! Kalian, kalau mau modifikasi Mobil yang satu ini Kalian harus punya Tempat modifikasi Pribadi, brey! Gitu, brey! Nah, kita review Untuk dalemnya dulu, brey! Untuk dalemnya Seperti ini Nah, wah, anjay! Udah kayak mobil polisi Banget, gitu, brey! Polisi jadul, ya! Cuman dulu, ya! Ini belakangnya ini Buat menangkep orang Ceritanya, brey! Tuh, makanya kan ada kayak Pagar-pagarnya Nah, jadi belakangnya itu Kalau kita mau menangkep Menangkep penjahat Menangkep orang Bisa taruh di belakang ini, brey! Untuk yang di depan Yang mengendarai Pak polisinya Nah, ini ceritanya Mbak Tukinah Lagi cosplay Jadi, Pak polisi Ini, brey! Ceritanya, brey! Kita punya layar, gitu, ya! Layar LCD Ini mungkin untuk Menerima laporan Kalau ada penjahat, gitu, brey! Ada penjahat Kita bisa Dihubungi lewat layar ini, brey! Layar biru ini, brey! Layar LCD Sama ini ada Kayak semacam Radio itu, ya! Yang ada Angkanya itu 788655, itu, brey! Mungkin merupakan Kode-kode Sandi Dari pihak Kepolisian Los Santos, brey! Kita coba Nyalain sirenenya Tuh! Kalau dinyalain sirenenya Itu Sirenenya bisa Masuk sampai ke dalam, brey! Lampunya, brey! Nyiung, 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 nyiung! Anjir! Tuh, diteleponnya sama kapten Halo, kapten! Ini adalah kaptenmu Kaptenmu Ya, 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 itu, ya, itu Jadi, tadi ada sedikit laporan, ya! Katanya ada penjahat, tapi udah ditangani, brey! Katanya, brey! Jadi, aman! Jadi, tadi ditelepon sama pak kapten itu Nah, ini untuk bagian dalamnya kayak gini, brey! Kalau bagian luarnya Tuh, kayak gini, brey! Ini mobil depannya ganggu banget Iya, mobilnya bagus Tapi biasa aja gitu lho Gak usah pamer Mobilnya bagus Biasa aja Aduh, duh, 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 duh Kita break, break, break Hmm Hmm Iya, iya, mobilnya bagus Tapi biasa aja gitu lho Hmm Aku takut Aduh, duh, break, break, break Kejar polisi, break, bintang 1, break Masa Masa polisi Dikejar polisi, ini, brey? Bentar, brey Review-nya belakangan, brey Loi! Kalau dalamnya tadi udah sempat aku review Sekarang kita coba review luarnya, ini, brey Bagian luarnya Nah Di samping kiri Itu ada tulisan Police, ya Police Los Santos County Nah Police Los Santos County Dan mobilnya Mbak Tukinah ini spesial Beda dari mobil-mobil polisi yang lain Karena mobil polisi yang lain Itu punya warna mengkilat, brey Rata-rata, brey Sedangkan mobil polisinya Mbak Tukinah ini Dia punya warna dop, brey Warna yang gak mengkilat Tuh, warnanya dop banget, brey Kacem gitu, brey Warnanya, brey Dengan logo polis Dan ini ada sirenenya Di depan sirenenya Itu juga ada kayak Hello-hellonya itu, brey Nah, itu untuk Untuk Mengabari pihak warga Los Santos Ya, kalau ada kejahatan Atau ada Info-info penting dari Pak Polisi Kita bisa ngabari lewat ini Lewat Hello-hello ini, brey Atau Speaker biasanya nyebutnya, brey Bisa pakai speaker Nah, halo Bapak Pak Botak Wah, ini Dedicor booster, brey Oh Aduh, Dedicor Oke, itu dia Sedikit review mobilnya Baik dari bagian dalam Maupun bagian luarnya, brey Oke, kita coba Tunjukin untuk Modifikasinya, brey Nah, ini aku tunjukin tadi Karena ada please not-nya itu, brey Dia gak bisa dimodifikasi Di tempat umum Nah, ini aku tunjukin sekalian, deh Untuk Ngendarinya, nah Handlingnya Handlingnya sih lumayan enak, brey Untuk harga 4 Ditabrik dikit, gak ngaruh, brey Untuk harga 4 juta sih Handlingnya juga enak banget, brey Walaupun dia gak Gak sekelas sama mobil-mobil Sport, ya Mobil sport Atau mobil Super Supercar, gitu kan Handlingnya udah pasti enak, brey Nah Harganya 4 juta, brey Gak main-main, brey Jadi Sangat Aku sangat Tidak menganjurkan Untuk membeli mobil ini Sebenarnya seharusnya, brey Bener-bener gak worth it Untuk player newbie, brey Mobil yang satu ini, brey Lagi kita coba Modifikasi disini Tuh Gak bisa, brey Tulisannya This physical can only Be made to fight In or not properties Jadi gak bisa Dimodifikasi disini, brey Mobil ini, brey Tuh Tidak bisa Untungnya Mbak Tukina Udah punya tempat Modifikasi sendiri, ya, brey Kita coba Ini aja deh Ke agensi Ini, brey Jadi di agensi ini Ada tempat modifikasi Di office juga ada Autoshop juga punya, brey Mbak Tukina, brey Di banyak tempat modifikasi Untuk modifikasi mobil yang satu ini, brey Bisa juga sebetulnya Di MOC, ya MOC Avenger Itu juga ada tempat Modifikasinya, brey Kita sambil nyalain sirena Kalau di sirena ini Minggir semua gak nih Orang-orang, brey Oh, minggir, brey Tuh Ini orangnya Nah, di ini nih Ini orang yang depan itu Lagi jalan tuh Dia minggir gak, brey Tuh, berhenti, brey Dia, brey Jadi, realistis ya, ini ya Tuh Minggir, minggir, pak Minggir, pak Gak minggir, dia, brey Oh, mobilnya diem soalnya, brey Kalau mobilnya diem, gak bisa Tuh, tuh kan Langsung berhenti, brey Walaupun gak minggir sih Jadi, dia ngasih Ngasih jalan ke kita Tuh, langsung, brey Ngasih jalan, brey NPC-NPC yang Di jalan, ya Nah, ini kita bisa Modifikasi di sini, brey Di tempat ini Bisa kita modifikasi, nih Physical must be removed Oh, ya Itu bukan removed, ya Tapi dipindahkan ke Garasi sebelumnya, brey Nah, ini mobilnya si Franklin, ya Eh, motornya Motornya si Franklin, brey Masih ada, brey Oke Kita coba cek Modifikasi Access Physical Workshop Oke, jadi di sini ada Armor, ya kan Bricks Sudah lengkap semua, nih, brey Engine Lights Headlights Nah, ini untuk lampunya, ya Livery Bahkan ada livery-nya, brey Kita bisa ganti-ganti Livery juga, nih, brey Nah, livery-nya juga lumayan banyak, brey Serif Ini juga ada serif Ada polis Kalau aku jujur Lebih suka yang ini, sih Polis LS Hegway, ini, brey Ini bukan serif, ya Kita polisi, bos Bukan serif, bos Serif, mah Jaman koboy, brey Kalau serif itu, brey Polis equipment Kita juga punya Arial ini Terus ada Sertlet Tuh, ada lampunya juga, brey Emergency lighting Ini yang paling penting, sih, brey Jadi, wajib, ya Kita punya emergency lighting Biar kayak Mobil polisi banget, brey Bisa ganti warna juga Tuh Jadi, kalau kalian Nggak suka hitam putih Kalian bisa ganti Warna kayak gini, brey Tuh Ganti warna merah, misalkan, ya Polisi merah, nih, brey Biru-biru Keren, sih, sebetulnya, brey Kayak polisi Indonesia Itu, brey Mana, brey Biru, brey Marinir blue Heart blue Ini, kayak ini, brey Ini kan polisi Indonesia Bisa banget, nih, brey Mobil polisi Indonesia Biru putih, ya Biru putih Mobil polisi Indonesia, brey Cuma, kalau Warnanya Mbak Tuki Nah, ini pakai yang Mate, nih, brey Mate black Modifikasi, udah Terus Review Jalannya, juga, udah 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 siang, nih, brey Review Dalamnya, udah Luarnya, udah Kita buat jalan-jalan Tadi sedikit, juga, udah, brey Kalau gitu Mungkin untuk video kali ini Segini dulu, brey Disini, saya cuma ingin Mereview Mobil polisi terbaru Dengan harga yang Nggak ngotak Dan mahal banget, ini, brey Nggak worth Aduh, nah, bro Nggak worth it Buat kalian yang Masih nyubi, ya Yang Ngarik duit Mending buat Beli mobil yang lain Aja, sih, brey Buat beli bisnis-bisnis Atau buat beli Kosatka Kapal selam Itu worth it, banget, brey Untuk mobil ini Nggak worth it, brey Oke Itu dia, brey Mungkin untuk video kali ini Segini dulu, brey Semoga videonya Bermanfaat Jangan lupa buat like Comment dan subscribe Saya Adam Taufian Dan Mbak Tukinah Yang lagi cosplay polisi Undur diri dulu, brey Sub indo by broth3rmax